Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'an Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita akan menyampaikan kami akan menyampaikan sanggahan berhadap tulisan yang disampaikan oleh Iyai Haji Ahmad Kaur Razi termasuk Ketua PBNU bagian keagamaan yang berasal dari Malan, Jawa Timur yang telah merilis tulisan beliau dengan panjang dan lebar jadi ini tulisan saya balas dengan lisan ada pun yang bantahan berbentuk tulisan nanti mungkin akan disampaikan oleh Ki Haji Madudin Usman ini saya sandah dan saya luruskan dulu dengan lisan bahwa alasan yang dipakai oleh Ki Haji Ahmad Kaur Razi dan sekaligus tidak sepakat atau menyetujui atas penelitian Ki Haji Madudin Usman yang membatalkan nasab kealawi karena mungkin beliau juga melalui pertimbangan yang berlipat-lipat ya bertahap lalu baru menutuskan seperti itu karena mungkin untuk menjaga kestabilan masyarakat atau umat mendekati pemilu 2024 atau bagaimanalah para penirsa dan pendengar sekalian alasan beliau menolak penelitian Ki Haji Madudin Usman adalah karena Ki Haji Madudin Usman membatalkan nasab kealawi konsekuensinya akan sangat-sangat luas apakah pembatalan itu berdasarkan hawa nafsu? kalau menurut saya tidak pembatalan nasab yang tersambung kepada Sayyidina Ali sampai ke Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya saat ini saat-saat ini saja dibatalkan Syekh Abu Hassim Ibrahim bin Mansur al-Hashimi al-Amr itu juga pernah menafikan membatalkan nasab kabilah Tobariyah di Mekah padahal sudah dikenal sejak lama, sejak abad 9 Hijriyah sampai abad 14 Hijriyah sudah terkenal bahwa kabilah Tobariyah itu adalah diriah Rasulullah SAW namun oleh beliau Syekh Abu Hassim Ibrahim bin Mansur al-Hashimi al-Amr dibatalkan karena ada kejanggalan mereka mengaku berasal dari keturunan yang beramah Abdul Wahid tapi Abdul Wahid itu ya itu tadi penyusupan, pencantolang atau pencangkoan katanya Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib itu mempunyai anak yang bernama Abdul Wahid jadi tidak masuk akal padahal dalam kitab sirus silsilah halaman 30 ini bahwa Imam Hussein itu hanya memiliki empat orang anak laki-laki dan dua anak perempuan sirus silsilah ini kitab abad balik lambung ini Muhammad Al-Abdah belum lahir jadi putra dari Imam Hussein yang terbunuh di Karbala itu empat kanalahu arba'atubanin wabnatani jadi empat orang anak yang pertama adalah Ali Al-Aqdar Ali Al-Asulor Abdullah dan Abu Bakar jadi tidak memulai anak yang bernama Abdul Wahid jadi ini dibatalkan ini berarti reka-rekaan mereka sendiri terus berikutnya nakobah Al-Asraf At-Tolibin Fil'alam Al-Islami ini pernah membatalkan keluarga Kota Dad Kota Dad yang tadi Qabilah Tobariyah sekarang keluarga Kota Dad dibatalkan oleh nakobah Al-Asraf At-Tolibin Fil'alam Al-Islami ini kalau tidak salah pemimpin atau ketuanya adalah Dokter Yasin Al-Kalidari kalau tidak salah jadi keluarga Kota Dad mengaku keturunan Nabi Sallallahu dari Jarul Al-Hasani kalau tadi Qabilah Qabariyah Al-Husayni dari anaknya Imam Husayni yang bernama Abdul Wahid gali-gali diwe terus yang ini dari keluarga Al-Hasani cucu Rasulullah yang bernama Syed Hasan nasab mereka melalui Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani menurut nakobah Al-Syraf At-Tolibin Fil'alam Al-Islami nasab itu batil karena Abul tidak mempunyai keturunan berdasarkan kitab-kitab nasab Muqtabel diantara kitab-kitab yang menjadi acuan nakobah Al-Asraf At-Tolibin Fil'alam Al-Islami adalah kitab Al-Nasab Al-Kabir karya Abul Husayn Yahya Al-Aqiki begitu juga kitab Al-Abi Talib karya Al-Fusayn bin Jafar Al-Fusayn dan kitab Lubabul As-Tolib karya Ibnul Funtuh jadi ada alasan masing-masing jadi ketika meragukan atau tidak tersambung dengan sejarah sekaligus kitab-kitab nasab yang ada ya maka bisa dibatalkan jadi jangan heran jika nasab Al-Abi yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ini dibatalkan jadi jangan heran karena kejadian ini tidak hanya saat ini saja sudah berlaku sudah dulu berikutnya adalah ini khusus yang untuk membatalkan nasab Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah Atrubani membatalkan nasab Ba'alawi ketika membatalkan nasab Ba'alawi Syekh Ahmad bin Sulaiman Atrubani melakukan analisa dari kitab-kitab para ulama baik kitab sejarah maupun kitab nasab Ba'alawi adalah keluarga yang bernisbah kepada Alawi bin Ubaidillah menurut mereka Alawi bin Ubaidillah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Izzab bin Muhammad bin Ali bin Jafar bin Jafar bin Jafar bin Ali bin Hussein bin Fatimah Az-Zahro menurut Syekh Atrubani nasab mereka batil karena beberapa alasan pertama ada berita dalam kitab Tuhfat Az-Zaman bahwa leluhur Ba'alawi bukan keturunan Nabi lalu ketika mereka hijrah dari Irak ke Yaman setelah sampai di Yaman mereka mengaku sebagai keturunan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Syekh Atrubani mengatakan Hussein bin Abduruman al-Ahdal berkata dalam kitab Tuhfat Az-Zaman dan Muhammad bin Sulaiman adalah orang yang datang dari Irak ke Yaman bersamanya keluarga atau anak paman lalu saudara ini menganyang aja kepada Ashraf atau Syarraf maka keturunannya adalah keluarga Ba'alawi di Khadromaut berdasarkan teks ini Atrubani menganalisa bahwa Ba'alawi baru mengaku seperti keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Yaman berdasar kalimat dalam kitab itu yakni Fa'amada ilal ilas Syarraf Syekh Atrubani maknanya dengan ay iddi'a al-Syarraf yakni ia mengaku sebagai Syarif jadi diragukan banyak sekali alasan dulu dalam membatalkan nasab Ba'alawi banyak alasan-alasan beliau termasuk berubah-rubah ketika masalah nasab keluarga Ba'alawi ini berubah-rubah dalam sajarah atau nasab mereka yang lama nasab mereka adalah Isa bin Alawi bin Muhammad bin Imham bin Aoun bin Muhammad Al-Kadir menurut Atrubani nasab itu sebagaimana disebut oleh Allah Hajari dalam Zabaroh dan Ahmad Abdul Ar-Win dalam kitab Al-Ansab Al-Mungkotiah selanjutnya Atrubani menyatakan nasab seperti itu batil jadi tidak benar karena Musa Al-Kadir tidak punya anak yang bernama Aoun sebagaimana dalam kitab-kitab nasab seperti kitab Abu Nasr Al-Bukhari yang ini sirus-sir-sirah ini ibn Khasim Al-Andulisi ibn Inabah juga dalam kitab Umbatul Talib jadi tidak ada jadi gawi-gawi diwi nyatol-nyatol diwi nah ini berikutnya adalah yang ketiga syarif Murad Sukri ini juga membatalkan nasab Al-Alawi di seluruh dunia dalam membatalkan nasab Al-Alawi syarif Murad Sukri tertapetan kembali-kita ibn Al-Ambah atau ibn Inabah ini ini yang beliau pakai menurut ibn Al-Ambah atau Inabah tidak mencatat nama keluarga Al-Alawi bahwa ibn Al-Ambah menyatakan kitabnya ini mencakup seluruh keturunan Nabi sebagaimana dalam ubat dimah kitabnya yang mengatakan jiwa Al-Abi yang telah memotivasiku untuk mengarang kitab nasab-nasab keturunan Abi Talib yang mencakup suruh dan usul dan mengunggulkan Al-Azam pohon keluarga dan azuyul keturunan dan meratakan serta menghabiskan cabang-cabang ilmu ini dan tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar ketuali semua dimaksudkan jadi Um Dato' Talib ada dua Um Dato' Talib Azuhro dan Um Dato' Talib Al-Kubro jadi dalam ukat dimahnya ibn Inabah ibn Al-Ambah tidak mencantumkan nama yang dipakai oleh Marka Ta'alawi jadi Syarif Murad Sukri alasannya seperti itu alasan yang terdua bahwa Syarif Murad Sukri dalam membatalkan nasab-nasabah adalah bahwa Raja Yaman yang bernama Al-Malik Umar bin Rasul di dinasti Rasul tahun 696 jadi dia memulai sebuah kitab yang bernama Purfatul Ashab في Ma'rifatul Ansab yang dalam kitab itu yang mencatat seluruh asraf yang berada di zaman tetapi dalam kitab itu keluarga Ba'alui tidak dicahat padahal di tahun itu keluarga Ba'alui telah ramai meneter di Yaman jadi alasannya itu banyak sekali alasan yang disampaikan oleh Syarif Murad Sukri jadi tidak hanya itu saja ini alasannya ini yang terbaru tahun 2017 ya di nakobah asraf asraf at-tarifin fi'alam al-islami yang langsung terhidup ini menyatakan yang terhidup yang terhidup yang terhidup yaitu Ba'alawi ini ada yang menentang Adi Latan kalau saya Adi Latun karena Anlah itu Nasod dari Brava Adi Latun utawi ada mesti wadi hatun terukang jelas wadis hatun terukang telowelo atau pertelo atau ketoro jadi ada Ba'alawi dengan A'alawi itu beda nanti kita bales lagi walhasiniyati nasab hasini ini Ba'alawi kedua Ba'alawi al-hathuramati dan bangso hadramaut yaman Ba'alawi iku ilayati mu'ara sempurna pisilatin kelawan ketersambungan ilan nasabi maring nasab al-Alawi kan sebangso saydina ali atau al-awiyin atau al-awiyah al-hashim kan bangso hasim kotaan kelawanan meski wadah teman selawasi bahwa kami telah mengerti ya ini dokter yasin al-khalidari ya telah tahu dan semua ahli nasab bahwa sesungguhnya masalah nasabnya Ba'alawi sudah ada jelas dalil-dalil yang pasti yang sore ya dalil yang sudah ditentukan yang sudah terlihat jelas ya tentang batalnya pengakuan nasabnya Ba'alawi kepada saydina ali atau al-awiyin atau al-awiyah Ba'alashimiyah dan nasab hasim jadi kalau Ba'alashim ya itu tidak saja mencakup al-awiyin tetapi kalau al-awiyin mesti Ba'alashim jadi al-awiyin mesti hasimiyin mesti karena ali bin abhi talib ya bin abdul mutalib al-hasimiyin jadi kalau al-awiyin ada di hadra maut ini jelas dibatalkan pengakuan nasabnya yang tersambung dengan saydina ali dan kehasimi Ba'inna nasab tahu melayatimu karena nasab mereka Ba'alawi itu tidak semurna ada yang tertutus sambungannya ketersambungannya ya tidak ik tisol tidak nyambung alias ingkito kotan bu'abadan pasti dan selamanya nah ini nakobah ashraf at-talibin fil alam al-islam dokter yasin al-karidari al-hadari terus berikutnya saat yang al-akil mesir jadi al-akil ini saudaranya ali bin abhi talib jadi abhi talib menyebutnya benar al-akil jadi termasuk ya al-awiyin jadi kalau kita mendengar atau melihat tulisan al-awiyin yang ada di suriah misalkan yang ada di yurdannya itu bukan berarti bani al-awiyin oleh sebab itu kemarin 2016 ya dihebarkan 2017 al-awiyin al-hasimi dari Turki itu membatalkan kerjasama dengan Pak Alawi karena baru diketahui Pak Alawi itu dikira ya Alawi padahal tidak Pak Alawi itu berasal dari Alwi bin Ubaidillah jadi tidak sama jadi antara Pak Alawi dengan Alawi itu beda kalau Alawi ini berarti keturunan Sayyidina Ali kalau Pak Alawi keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad jadi ini ketua dari nakobah al-akil Mesir dokter Aubah itu juga menyampaikan alias kepleset salah paham bahas ingsun inggal inggin nasab diumurun krono masalah kiro-kiro perkoro yang menyati kekang bongso kiro-kiro kiro-kiro anna saat temennya insun tidak ada meroja'atin saat meneliti atau saat meroja'ah bulan bahasan mustafi batin kong sumram bahwa al-atrofi al-musbitati dan sanging arah metepno u-akwalil atrofi rofi batin piro-piro dawuh yang sanging arah mentang ngelawan melalui betwi nasab atau haygan nasab wajat namun menemukan sopoh insun anna laksaro saat kami kong lelaki apani kuwatan kekuatani wal aba adhan lelaki anid lelaki sani persangkaan kiro-kiro wal akaro bilang kong lelaki men haji nasabin marindalani atau men haji pilihannya porupakar nasab al-kudamai kong gini kong bisik al-muktabari ini akan terkenal mabar ya masalah itu iklanu adhani sikhati hadhan nasab nyumum iklan iklan bahasa indonesia iklan nyumum orang anani keapsahani nasab ba'alawi wabut lelaki batal nasab ba'alawi jadi sudah sering ter bersik dalam benak para pakar nasab keraguan aku ya bener ya alawi kita-kita ya bener ya salah ya bener akhirnya saat ala diri masir menetapkan bahwa tidak sah alias batal padahal dalam kitab-kitab yang lain misalkan kitab-kitab terbaru Syekh Subhiyah Ali'id itu juga mengatakan wakilah dan semuanya merujuk pada as-sajarah al-mubarakah jadi bahwa kami berhuru dan seandainya kami berhenti dalam menentukan membahas masalah nasab ini karena perkara persangkaan atau hanya perkiraan saja dan kami tidak mengulangi kembali mempelajarinya lagi secara keseluruhan tentang kaul-kaul dalil-dalil dari sisi yang menetapkan nasabnya Ba'alawi atau kaul-kaul yang menentang tidak percaya akan nasabnya Ba'alawi maka kami menemukan kesimpulan bahwa sesungguhnya yang paling banyak dan paling kuat tentang hal ini dan yang jauh dari hanya sekedar persangkaan saja dan yang mendekati dengan ketentuan pilihan jalan yang ditemukan oleh para pakar nasab yang terdahulu yang sudah terkenal yang sudah dipakai sejak turun-temurun pada saat yang lalu itu adalah diumumkan ke seluruh dunia bahwa nasab Ba'alawi itu tidak sah dan batal jadi jika ada para pemirsa dan peningkar sekalian ya khususnya pendukung para Habib ya yang masih ragu atau was-was atau kurang percaya ini saya bacakan saya punya kitabnya semua dan saya bisa menjelaskan kenapa kok nasabnya Ba'alawi batal bukan saya yang membatalkan tetapi para ulama-ulama sudah terkenal itu juga turut membatalkan bahkan G.H.I. Madhubin Usman juga turut serta membatalkan nasab Ba'alawi karena berbagai macam alasan dan alasan itu tidak dibuat-buat atau berdasarkan hawa nafsu atau emosi ya atau kepentingan semata yang tanpa tendensi yang syari tidak tapi semuanya berdasarkan keilmuan oh misalkan ada yang tetap mengisbatkan nasabah alawi ya mau terserah berdasarkan kitab apa tetapi ulama-muta akhir sekarang ini yang dari Mesir ini tahun 2011 ketetapan ini terus yang yang dari nakoba asraf at-tolibin ya fil'alam al-islam itu tahun 2017 yang baru-baru ini juga ada yang 2010 pokoknya abad 21-an jadi barulah jadi tidak hanya dulu tapi sekarang ini juga banyak ulama-ulama yang menentang dan membatalkan nasabah alawi jadi jangan heran jangan ditebar dengan ancaman Allah harus berdanggung dihatapkan Rasulullah itu namanya tidak ilmiah itu namanya yang penting jangan sampai ketika ada ancaman seperti itu kita percaya kita anggap sebagai bahan pertimbangan saja nanti kalau kita waswas ya jadinya malah jin dari ucapan manusia dan dari bisikan jin yang akhirnya membuat kita tidak mantep madep ngasih laki ing pikar jadi tidak seperti itu jadi ini berdasarkan dasar kesimpulan dari kitab-kitab yang ada bahwa nasabah alawi itu tidak sah dan batal adanya jadi mulai dari nakobah ansab asraf akili mesir ya terus syekh atau syaid abu bakroh aturbani yordania yang bernama Ahmad bin suliman abu bakroh aturbani terus terikutnya syekh murad sukri dan begitu juga nakobah asraf al-tolibin fil alam al-islami dokter yasin al-kalidari ahladari dan begitu juga sadah al-akili mesir dokter awdah bahkan ditambah lagi mungkin ini ada susulan yusyeh abu hasim ibrahim bin mansur al-hasimi al-amir juga menafikan membatalkan nasab kabilah tobariyah di mekah jadi tidak hanya keempat ulama atau pakar nasab abad ini saja yang membatalkan nasab begitu juga tidak hanya nasab alawi tapi juga nasab kotadah dan kopilah bebariyah di mekah mungkin demikian yang dapat kami sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan atau keteladuan apa yang saya sampaikan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh